Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Atau berjumpa kembali ya Para pejuang cuan dan pejuang sangkutors Bagaimana keadaan kalian semua Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan buat kalian sukses semua Amin mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini Teman-teman dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Dari perkembangan untuk Sektor kripto kali ini Fair and Great Index juga masih sama ya Dalam kondisi netral meskipun poinnya Berada di bawah 50 teman-teman ya Dan kalau kita melihat parameter Harga Bitcoin sendiri juga masih bermain-main Aja di area atau di ranah 62 ribu something Dan tentunya kalau kita mengacu Price atau parameter untuk harga altcoin Sendiri ya merah merona-rona Alias meronta-ronta Kita kali ini fokus ke memcoin Kita lihat dari kinerja memcoin Apakah jauh lebih baik atau Sama aja atau bahkan jauh lebih buruk Gitu kan Nah Dimana kalau kita lihat dari segi memcoin Teman-teman sebenarnya market cap daripada memcoin Dalam 30 hari terakhir Market cap dan volumenya Ini mengalami kinerja Yang cukup bagus Mengalami apa Kenaikan gitu teman-teman ya Mengalami kenaikan dalam 30 hari terakhir Dari segi market cap dan volume Untuk segi Memcoin Nah sedangkan kalau kita melihat Untuk parameter harga Di Kesempatan kali ini Ya seperti Dogecoin Shiba Inu PP Ini mengalami penurunan teman-teman Koreksi WIF ini mencoba untuk recover lah ya Meskipun Ya meskipun seperti Dogecoin Shiba Inu PP Dalam 7 hari terakhir Ini masih dalam kondisi Apa ya Mengalami keuntungan Dengan persentase rata-rata Yaitu di area 2%an Nah Sedangkan kalau kita lihat Untuk memcoin lain teman-teman Ya kalau kita mengacu pada Pergerakan memcoin ya Kita mengacu pada Pergerakan memcoin nih Kayaknya Sekitar 80% Dari memcoin Itu mengalami recover 80% ya teman-teman ya Jadi sekitar 20% Dalam kondisi bearish Ini dari segi Memcoin Teman-teman ya Nah kali ini teman-teman ya Ada sedikit pengumuman nih Buat para komunitas PP Jadi disini sebenarnya Ada 3 coin ya Dimana pengumuman Daripada Binance Ini memicu rally Untuk PP coin Agen Dan SWE Tapi kita fokusnya Ke PP kali ini teman-teman ya Enggak fokus ke Agen Enggak fokus ke SWE Ya Melainkan daripada PP Nah Apa yang dilakukan oleh Binance Sehingga memicu rally Untuk ketiga coin ini Gitu kan Nah Jadi Binance memperkenalkan Bot perdagangan Untuk pasangan Agen Piring try Ya PP Piring FDUSD Dan SWE Piring FDUSD Ya teman-teman Yang bertujuan Untuk apa Meningkatkan volume perdagangan Dan likuiditas daripada ketiga aset tersebut Ya mantap jiwa Bursa Mata Uang Crypto Binance Setelah mengumumkan Peluncuran layanan Bot perdagangan Untuk tiga pasangan Mata Uang baru Yaitu ada PP Ada Egen Ada si SWE Dicatalkan akan dimulai pada 11 Oktober 2024 Yaitu beberapa Hari kemarin ya teman-teman Ya Nah Jadi disini Layanan ini akan menawarkan Opsi perdagangan Yang lebih beragam Di platform Bursa Lebih dari itu Menyertakan apa Pasangan Mata Uang Baru ini Dengan fitur Bot Akan meningkatkan harga Egen Layer PP Coin Dan SWE Secara signifikan Ya semoga saja teman-teman Meskipun gak terjadi Secara langsung Tapi setidaknya teman-teman ya Dengan Penambahan Piring Daripada PP ya Ini Untuk perkembangannya Mungkin membutuhkan Waktu juga Ya kan Membutuhkan waktu Jadi gak semerta-merta Kali ini di launch Ya Langsung mengalami Papping penggak ya Tapi ada step by stepnya Ya seiring berjalannya waktu Ini akan sangat-sangat Membantu Bagi apa tingkat Transaksi dan volume Untuk PP itu sendiri Nah Jadi disini Binance seluncurkan Bot perdagangan Untuk pasangan PP dan SWE Ya teman-teman Yang dimana Menurut postingan Blog baru-baru ini Binance telah memperluas Layanan bot perdagangan Untuk mencangkup Pasangan perdagangan Yaitu Si PP Piring FD USD Dimana Langkah ini Merubahkan bagian Dari strategis platform Yang lebih luas Untuk menyediakan Alat canggih Bagi pengguna Yang mendukung Strategi perdagangan Yang efektif Bot perdagangan Adalah program Otomatis Yang dimana Mengeksekusi Perdagangan Sesuai dengan Parameter Yang telah Ditetapkan sebelumnya Bot perdagangan Menjadi semakin populer Di kalangan perdagang Karena apa Efisiensinya Dan kemampuannya Untuk memanfaatkan Pergerakan pasar Tanpa pengawasan Manual yang konstan Lebih jauh Pengenalan Layanan tersebut Memungkinkan Para perdagang Untuk memanfaatkan Perdagangan sistem Pada lebih banyak Bentuk aset Pernyataan di atas Akan membantu Memenuhi pasar Baru pengguna Binance Yang mencari Sistem perdagangan Yang sepenuhnya Otomatis Ya teman-teman Nah jadi ini cukup Menarik sebenarnya Dampak harga Terhadap PP sendiri Teman-teman Setelah aktivitas Bot perdagangan Untuk pasangan ini Volume perdagangan Daripada PP Ya teman-teman Diharapkan meningkat Sistem tersebut Diharapkan Menghasilkan jumlah Perdagangan yang lebih tinggi Yang berguna dalam Meningkatkan likuiditas Likuiditas ini Penting dalam Mempersempit Spread Pasar Dan menghadirkan Stabilitas harga Aset yang Pada gilirannya Akan mendorong lebih Banyak orang Untuk menggunakan Platform Binance Gitu teman-teman ya Jadi sistem ini Gak semorta-morta Langsung bisa Mengalami kenaikan Tapi membutuhkan Apa Perjalanan juga Semisal gini teman-teman ya Kalian buka Warung Nasi Padang Semisal nih ya Kalian buka Warung Nasi Padang Apakah ketika buka Langsung Bisa mengalami Omset yang gila-gilaan Meskipun Ya ada yang seperti itu Cuman Carang terjadi Ya Membutuhkan proses lah Ibarat kata Babat alas Gitu teman-teman ya Makanya disini Semakin banyak Dukungan Atau piring PP Di dalam platform Binance Ini akan semakin Bagus untuk Jangka panjangnya nanti Gitu teman-teman Karena apa Banyak pilihan Banyak variasi Bagi orang-orang Yang ingin beli PP Enggak terpatok pada BNB Enggak terpatok pada USDT Melainkan banyak Piring juga gitu ya Nah Disini teman-teman Disisi lain Harga PP Coin berada pada Area 59386 Mengalami sedikit Peningkatan Harian sekitar 3,16% Didukung oleh Volume perdagangan Sebesar 739,78 juta Meskipun Kenaikan harga minimum Prediksi harga PP Coin Baru-baru ini Telah mengisarkan Potensi kenaikan Ke titik tertinggi Baru sepanjang Masa bulan ini Amin ya Semoga teman-teman Semoga PP bisa Menyampai ya Menyampai apa ya Menyentuh gitu ya Di all time hacknya Di all time hack new Oke Atau ATH baru Di akhir bulan ini Semoga Ya kan Kalaupun di akhir bulan ini Gak bisa Ya Syukur-syukur teman-teman Di akhir Akhir kuartal keempat Itu sudah Mampu untuk Mencapai ke titik Tertinggi baru Sepanjang Masanya Amin Semoga saja ya Selain Peningkatan Terkini Bursa crypto ini Juga memperluas Dukungan untuk Token populer lainnya Jadi banyak juga sih Teman-teman yang didukung oleh Binance ini Tapi kita fokusnya ke PP Ini salah satu Kabar yang cukup positif Sebenarnya Meskipun gak terdampak Harga secara signifikan Tapi buat teman-teman Semua ya Untuk PP sendiri Saya masih bullish Terhadap PP Kenapa? Karena gini teman-teman Kita ketahui sendiri PP sama Bumi Ya itu adalah Memcoin sektor kata Yang cukup populer Ya Yang dimana PP yang tiba-tiba Langsung mampu Untuk listing ke dalam Platformnya Binance Tanpa adanya AirDrop Tanpa adanya Ita itu Hanya membutuhkan Waktu berapa sih Berapa lama sih Bumi juga mengalami Hal yang seperti itu Secara tidak langsung Orang di belakang PP Bumi Itu adalah orang-orang Orang hebat Dan mungkin orang-orang Yang berduit tinggi juga Ya Makanya disini Wells masih minat Terhadap PP Ya kan Wells masih mempertahankan PP Jadi ya Kita lihat saja Kedepannya PP is winner Atau PP is Cacingner Ya oke Mungkin ini dulu ya Semoga beranfaat Tetap semangat Dan salam cua